yo guys semoga kalian guys dan disini gue masih main game dinasi origin conquest ya guys nah di video kali ini gue mau ngegacah dan mau ngebahas tentang strategis yang VIP 1 losspender atau mungkin free to play itu bisa dapetin ya karena disini di VIP 1 ya setau gue tuh gak ngedapetin gak ngedapetin shard gak ngedapetin shard ya setau gue sih gak dapetin gak dapetin shard sih di VIP 1 nih ya kita lihat aja kalau VIP 1 cuman dapetnya itu nah seperti ini tuh bisa quickblitz bisa ini bisa fist ya essence token tom little yellow tuh dan gak dapet shard nah tapi gue rada bingung sebenernya disini strategis gue nih kan gue lagi mau kebas yang baru itu adalah si zangbau ya disini gue udah ada 5 ini gue bingung sih dari mana jujur aja sorli mungkin kalau lo orang tau bisa tulis di kolom komentar ya yang pasti gue bingungnya dapet ada 5 dari mana yang pasti bukan dari VIP ya jadi free to play ini harusnya bisa dapet disini kan gue kurang 25 lagi ya dan di event dia di eventnya lu bisa lihat ya khususnya buat server yang tua ya yang baru keluar server 25 itu bisa dapetin dia disini play summit format G so stot si zangbau nih guys ya jadi zangbau udah punya 5 gue tinggal kurangnya 25 nih disini itu lu bisa dapetin 2 tambah 3 5 10 15 dari summit star sini ya kita summit star sini tapi ketentuannya itu ini waktu cuman tiga hari kita summit itu sampai change itu ya kita cuman satu hari itu tiga kali ya tiga kali jadi disini lu harus wajib menang 8 kali intinya lu dari tiga hari itu lu cuman boleh gagal kalah sekali untuk dapetin dia untuk yang free ya dan lu harus 5 kali menang berturut-turut guys ya buat dapetin sini 15 ya 15 kan berarti kan udah 5 tambah 15 20 tinggal kurang 10 nah sepuluhnya itu sepuluhnya itu kita bisa dapet gratisan guys sepuluhnya itu kita bisa dapet gratisan dari sini nah ini dia nih guys bisa dapet gratisan login doang aja dapet 30 dari disini jadi lu bisa dapetin zangbau ini ke gratisan asal syaratnya itu di summit star ini yang agak sulit ya ini agak sulit dapet 15 disini tuh agak sulit jujur aja deh kalau lu pas lagi apes ketemu musuh yang di summitnya susah ya ya jackpot ya jackpot gitu loh disini juga nggak ada tuh ya dapetinnya masih 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 magi yang sui jing ya udah langsung aja ke gacangnya desek udah ngumpulin udah ngumpulin ada 42 guys ada 42 guys ya kita pakai teori klik-klik dulu guys ya teori klik-klik ngarepe zotai anjir zotai amazizo taishichi ya taishichi zotai taishichi berikanlah saya zotai atau zotai si chi jing suang chai suang nggak butuh sih sebenarnya sih karena udah punya tapi ya masih tetap selalu bersyukur guys tetap harus selalu bersyukur guys ya klik-klik teori klik-klik ini ini biasa berhasil guys mungkin tadi gini-gini digedein digedein kita klik-klik-klik zotai kita langsung saja 10 kali lagi guys zotai ayo zotai keluar lu zotai zotai kadona tahu zotai yuansho coy oke sih yuansho tapi pengennya zotai yuansho ya oke lah ya yuansho jadi hiroshun dikasihnya hiroshun terus heran-heran guys dikasihnya hiroshun terus guys gender nih guys ya dikasihnya hiroshun tapi kayaknya sih itu sih kayaknya lumayan bagus tuh ya yuansho ini kayaknya lumayan bagus nih kita lihat dia kayak mungkin core juga mungkin ya kita lihat skillnya doi when on soldier defeat bukan reduce soldier damage taken oke lumayan ya Sun when building increase total attack Oh bukan buat dia doang ya yuansho total Oh berarti ini lebih untuk membantu dongzow ya intinya ini membantu dongzow karena dongzow itu eh makin banyak hero soon tim sakit nih ya makin HPnya makin gede tuh mana tuh mana tuh nanya for it soon hero deploy ya semakin banyak hero soon semakin dapet banyak gila gila ya gila not bad lah dapet jika dikasih dikasih yuansho oke lah penguasa sun ya tapi pengennya zotai pengen itu zotai dua kali kesempatan lagi atau tai shichi gitu ya tai shichi gitu gitu gede 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 gini tai shichi ini tanduknya ini kita klik ya supaya langsung dapet guys supaya langsung dapet si ciblis bu mohon kado natal kado natal kado natal kado natal kado natal tai shichi choi zong guys dikasihnya yujin ya tetap harus lalu bersyukur tetap harus lalu bersyukur guys lumayan ini nih memperkuat kita punya five tiger yang way ya oke oke Sekali lagi guys Sekali lagi wuupennya wuupennya wuupen sisi please please banget sisi ya tai shichi please tai shichi please tai shichi please tai shichi please ayo tai shichi kita klik lagi tanduknya guys kita klik panahnya yang tangannya mungkin supaya dapet langsung saja sisi cita-sisi please 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 anjir zengji coy wah gila zanghe tapi bintang tiga ya zanghe bintang tiga ini cukup menghibur ya apakah ada dapet lagi oke zengji ya sr ya nggak terlalu bagus di way anjir susah ya berat lu asli lu tapi zanghe dapet guys dapet zanghe zanghe at least yang zanghe gua nih bisa naik ke bintang empat ya seharusnya bisa naik ke bintang empat sih bisa naik ke bintang empat ya it's oke lah it's oke lah tetep harus lalu bersyukur guys walaupun yang kita pengen enggak dikasih tetep harus selalu bersyukur anjay anjay kok kok begini gitu ya kok dia pelit gitu ya tapi enggak papa enggak papa tetep harus selalu bersyukur guys ya semoga semoga nanti di summit kita dapet musuhnya yang cubu-cubu ya jadi kita bisa dapetin zizang bau ya bisa dapetin zizang bau dan mungkin mungkin di video kali ini gue juga mau ngebahas tentang squad guys ya squad disini itu gua udah bikin empat squad sama satu main squad ya main squad ini gua pakai untuk arena untuk pokoknya ngerjain segala sesuatu yang diperluin ke delapan hero ya akan gua pakai seperti ini karena ini memang yang terkuatnya menurut line up gua tuh yang menurut gua terkuatnya ini ya jadi gua pakai lima Archer begininya gua pakai zizouyu zouyu juga udah gua udah refine abis-abisan ya nih nggak bisa gue refine lagi nih karena perlu bintang 4 baru bisa gua akan coba pelan-pelan ya tapi gua akan fokus ke sih tetep ke zizouyu karena memang db-strader gue paling kuatnya dari panah ya depan Liu Bei ini supaya buat mati hidup lagi mati hidup lagi tentunya gua pakai juga si Sun Jian yang sebagai booster damage buat Hero ya Hero ini Shiganing Sun Sanxiang Xiao Xiao kalau dapet Tai Shichi akan lebih GG lagi agaknya cuman nggak dikasih jadi masih sabar dan disini gua pakai dianwee Kenapa dianwee karena dia itu SSR dan dia ini juga sebagai tanker tuh salah satu tanker terkuat gue ya untuk sekarang ya masih dia dan di si dongzouz ini yang terkuat tuh si dongzouz sama dianwee tapi karena dongzouz gua masih bintang tiga dan belum maksimal juga jadi ya gua pakai sih dianwee dulu udah bintang empat juga kan jadi yang pertama itu main squad lu ini untuk rake untuk summit untuk arena untuk apapun yang diperluin 8 Hero is ya Nah untuk untuk di World Warfare itu kalau perlu tiga tim ya perlu tiga tim nih di warfare jadi lu wajib banget bikin eh tiga tiga tim ya ini udah naik level kah bisa lagi kah belum masih butuh sekitar 35.000 lagi separuh jalan lagi bisa nambah dua lagi dua member lagi ya jadi disini di World Warfare nih kan ya lu bisa tiga bisa tiga tim disini nah setiap setelah selesai ya setelah selesai itu ngulang lagi dari awal jadi lu perlu tiga tim sini jadi lu perlu wajib banget bikin create tiga tim nah kalau gua Archer udah pasti seperti ini ya nanti eh tinggal gue tambahin aja gimana cuman untuk sekarang masih begini dulu ya masih begini dulu gue pengen nanti ada Tai Shichi di sini ada Zizotai ya di sini dan ada si eh ini guys ada si kita lihat dari indeks ya kita kalau mau gampang lihat dari indeks aja Hero Wu si Wanggai nih kita lagi gua bisa dapet tuh 51 per 80 ya 51 per 80 pengennya kedepannya itu cuman nanti mungkin sementara ya gua pakai yang gua ada dulu ya untuk untuk di World Warfare gitu guys ya jadi ini dulu lalu yang Shu udah jelas semuanya gua pakai Hiroshu ini gak edisi gampang lah ya karena memang gua yakin lu orang pasti bisa punya Yubei sebagai core nya gitu guys ya semuanya Shu ada Tengwei di sini gua juga ada Tengwei Tengwei gue juga udah jadi ini Five Elite General lumayan banget the effect works on all allies jadi semua allies gua dapet tambahan dua pasukan ya lumayan banget dan ini damage dealer utama itu ya dari si Zhang Heu ya SSR sama mungkin paling ya Zizang Leo yang SSR di sini sama dianwei lah dianwei SSR ini mungkin tetap akan gua pakai dulu ya ini padahal Sun sih mungkin akan lebih tepat kalau gue taruhnya di sini ya kita buang dulu lah supaya kita nggak ada Gader ya ini nanti paling yang way lagi itu yang mana nanti akan gua jas gitu ya saya akan gua jas pakenya siapa lalu ada di tekan film dulu ada di Sun guys ada Sun Sun gua itu udah 6 perlapan nih semuanya udah Hiro Sun sih ya sebagai core nya itu ya tamennya Shidongzou ya oke tamennya Shidongzou sebenernya sih bukan bukan core ini bukan core cuman dia ketolong banget sama dong sama-sama Hero Sun kalau dideploynya semakin banyak hero Sun seperti itu ya di sini buat damage dealer gue tuh dari sih Gong Gongsunzhan ini ya tankernya Shishun ini sama Sangjue gua guys ya Sangjue gua ini di combo sama si Zhang Liang yaitu punya yang namanya the dead guys jadi when Summon Yellow Turbine Dice deal damage enemy nearby jadi sebenernya perlu ini nih Zou Chang sama Liu Gua ya cuman males juga sih naikin kan jujur jujur li ya karena hero R jujur li agak males naikinnya tapi corenya itu si Sangjue ya di sini justru ya jadi setiap lu nge-summon Yellow Turbine Yellow Turbine mati dia meledak di tempat ledakannya lumayan banget untuk damage dealer jadi gua damage dealer disini tuh si Sangjue disini juga ada dibantu sama si Cenggong ya di sini it's time alive magi use a spell jadi setiap sih Sangjue gua keluarin Thunderbolt ya sih ini kan skill satunya nih Summon Yellow Turbine yang ini Sangjue deploy sama tuh ya deploy or Summon Dice deal lagi until damage equal 16% Max HP lumayan banget ya ini dead yang sebagai core-nya ya Nah setiap si Sangjue nya strike 3 random pake lightning ini kan magic nih si Cenggong nyambut pake Cenggong deal high intel damage to random enemy troops sama reduce their attack speed for 2 detik lumayan ya di sini hero soon ya di sini kan tadi gue dapet Yuan Shao juga akan gue taro Yuan Shao gitu guys ya Yuan Shao yang belum gua naikin tapi cok kita taro dulu nih Yuan Shao nggak ada core apa-apa tapi ya belum ada nih paling yellow heaven itu Sangjue Sangliau kalau dilihat-lihat belum ada lagi ya belum ada lagi jadi mungkin akan seperti ini dulu yang sunnya ya guys yang sunnya dan ini udah jelas gua bakal pakenya sih zang bau tapi ya gua nggak tahu sih bisa dapetin apa enggak sih zang baunya guys ya karena di summit itu kalau lagi apes ya apes gitu ya kalau lagi apes ya nggak dapet ya nggak dapet ya wish me luck aja semoga dapet musuh yang pas gua bisa kebetulan penang 8 kali dan 5 kali berturut-turut guys oke deh mungkin sekian dulu videonya semoga bermanfaat semoga orang juga bisa dapetin si zang baunya ya khususnya free-to-play sama lu spender semangat terus main game ini enjoy dan gua bawa subscribe sama komennya juga lonceng notifikasi supaya lu nggak ketinggalan informasi seputar game ini khususnya dari gua guys thank you for watching and see you the next video bye bye cok